Cara mencari tempat yang strategis untuk buka toko plastik Itu kita harus mencari tempat yang strategis itu harus Karena salah satu dari penjualan yang banyak itu adalah dari tempat yang strategis Tempat yang strategis itu otomatis tempat yang ramai Tempat yang ramai orang lalu-lalang, tempat yang ramai orang berbelanja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dengan channel Ajo Channelnya Toko Plastik Pasar Maja Majasari Pandeglang Banten Channel yang selalu membahas tentang usaha ya Khususnya usaha plastik dan usaha-usaha lainnya Insya Allah kita akan mengembangkan Dan akan berbagi ilmu tentang usaha-usaha lainnya Nanti kita akan mewawancari pengusaha kecil Misalnya pengusaha minuman atau pengusaha-usaha kecil ya Agar untuk mendapatkan ilmunya Untuk kita semua Tapi sebelumnya silahkan like dan subscribe dulu channel ini ya Dan aktifkan tombol loncengnya Karena subscribe kalian itu Membangun channel ini agar semakin maju Dan akan semakin bermanfaat untuk orang lain Cara mencari tempat yang strategis untuk buka Toko Plastik Itu kita harus mencari tempat yang strategis itu harus Karena salah satu dari penjualan yang banyak itu adalah dari tempat yang strategis Tempat yang strategis itu otomatis tempat yang ramai Tempat yang ramai Orang lalu-lalang Tempat yang ramai Orang berbelanja Itu adalah tempat yang strategis Misalnya Kita buka di pasar Atau di depan pasar Carilah tempat yang Dilewati orang Jangan mencari tempat yang gak pernah dilewati orang Kan ada Di pasar juga Ada tempat-tempat yang Gak jarang dilewati orang Dan ada yang Sering sekali Jalan utama Dilewati orang Jadi harus Kita Cari tempat yang bagus Strategis itu ya Jadi Jalan utama Kalau kita di dalam pasar Harus kita di jalan utama Orang masuk dari Orang masuk ke pasar itu melewati Toko kita Itu jalan utama Kan nanti ada jalan yang Pelosok-pelosok-pelosok pasar itu Ganggang Itu Jarang sekali Dan sempit Jarang sekali Orang lewat situ kan Jadi itu adalah salah satu tempat yang strategis Menurut saya Terus Di depan pasar Di parkiran pasar Kan itu tempat Pasar itu tempat berkumpul orang Untuk berbelanja Atau berdagang Jadi Orang sebelum masuk pasar Otomatis ke depan Di parkiran dulu Sebelum Dia masuk ke pasar Mencari barang yang dia cari Dia ke depan dulu Kita harus Toko kita itu Diusahakan di depan pasar Misalnya Di depan parkiran Seperti Indomar Alpamar kan biasanya ada di depan pasar Kita nyari tempat yang Seperti itu Terus Parkiran juga Kalau budgetnya kita Kita nyari parkiran yang luas Jadi itu Memudahkan customer Kita juga kan Kalau mau belanja kemana-mana kan Nyari parkiran yang luas Yang enak Jadi itu juga salah satu Tempat yang strategis Kalau kita di dalam pasar Kalau kita misalnya tidak menemu Jalan yang utama Gang utama pasar Terus Ada juga mahal Misalnya Kita harus nyari di Tempat dekat Tukang sayur-sayuran Misalnya budget kita gak cukup Sewa tempat yang di depan pasar Otomatis kan Mahal ya Disini aja udah sekitaran 75 sampai 50 ya Juta per tahun Otomatis kalau buat Pengulangan Ngap Jadi kita Nyari yang Di dalam pasar Yang jalan Gang utama pasar Kalau kita juga akan nemuin Gang utama pasar Ada Ada lagi Di dekat Atau di kumpulan Penjual Sayur-sayuran Itu juga Menurut saya Itu strategis Karena sudah saya Amati Di setiap pasar Yang Toko plastik Yang dekat Tukang sayur-sayuran Itu Tukang sayur-sayuran Tukang ikan Ya Disitulah Pasar becek lah Itu Omsetnya lumayan Biasanya juga Terus tempatnya juga Murah Murah Kan kita kan nyari Eh Nyari Tempat yang strategis Itu adalah Salah satu juga Dari tempat yang Strategis Mungkin itu aja Tempat-tempat yang strategis Menurut saya Silahkan like dan subscribe channel ini Yang baru gabung Baru nonton Dan aktifkan juga Tombol loncengnya ya Dan tonton juga Video-video sebelumnya Tentang usaha toko plastik Kita udah Kita rangkum semua di Video-video sebelumnya Mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh